Kalau Butet itu saya lihat itu sosok yang sangat berambisi sekali ya. Mungkin dari latihan aja dia udah kelihatan tuh. Gak mau kalahnya ada gitu loh. Sampai latihan pun juga mati-matian jangan sampai dia kalah gitu. Emang gengsinya kemauannya tinggi sekali tuh. Jadi kelihatan dari situ karakter juaranya udah kelihatan lah mas. Mungkin juara dunia sih ya. Mungkin di Olimpik juga anu. Tapi kan Olimpik kita gagal di final ya. Mungkin yang paling berkenan ya juara dunia dua kali ya. Ya kan juara dunia kan beda lah mungkin sama kejuaraan-kejuara lain. Mungkin levelnya juga. Kalau Olimpik kalau kita dapat emas ya mungkin masih Olimpik ya. Tapi ini kan kejuaraan dunia kan juga. Di bawahnya Olimpik kan kejuaraan dunia. Waktu itu masih dua tahun sekali. Jadi emang sangat bergensi sekali gitu. Dan kalau Olimpik kan kita dapat perak tapi kan bukan emas. Jadi mungkin paling membahakan masa saya masih kejuaraan dunia lah. Mungkin kalau ngomong kehilangan sih mungkin bukan saya aja ya. Mungkin BBSI semualah. Saya rasa nyari perempuan mungkin yang istilahnya mendekati ya. Mendekati Butet pun juga susah sekarang. Jadi emang Butet mungkin kalau saya rasa mungkin ya mudah-mudahan sih ada ya. Tapi saya rasa lima tahun sampai ano belum ada yang mungkin seperti Butet. Ya mudah-mudahan mendekati lah prestasinya. Tapi kalau permainan kan beda. Kalau prestasi mungkin bisa lah. Tapi kalau permainan saya rasa skillnya itu mungkin udah istilahnya langka lah. Nah perempuan mungkin di Indonesia udah langka ya. Ya buat Butet sih mungkin walaupun nggak di badminton lagi ya. Mungkin di karirnya lagi mungkin bisnis tetap makin sukses. Saya yakin dengan karakternya dia. Walaupun nggak di badminton mungkin di bisnis juga tetap bisa sukses saya yakin sih. Ini mungkin sih buat Butet ya mungkin besok istilahnya pensiun lah. Ya terima kasih mungkin dari saya pribadi juga selama partner sama saya ya. Indonesia pasti berterima kasih sekali lah buat kamu sama Liliana. Selama ini prestasinya, sumbang sehingga buat Indonesia itu luar biasa lah. Terima kasih telah menonton!